Ibu-ibu, baik, terima kasih. Ibu-ibu mohon izin, saya Tri Setia Utami dari tim penggerak PKK Kabupaten Kapuas dari Pogja 4, ya bersama teman-teman. Mohon izin, ya sebentar untuk memberikan sosialisasi yang pertama tentang stunting, ya. Yang kedua tentang narkoba, ya. Siap, ya. Ibu sekalian siap, ya, untuk mendengarkan. Nggak lama-lama, kok, ya. Oke, sebelum stunting, saya minta tolong, Mas Operator, tolong putarkan lagu Mars KB. Ibu Bapak pasti ada yang sudah tahu. Kita bisa nyanyi sama-sama, ya. Mars KB. Ya. Kita nyanyi sama-sama, ya. Keluarga berencana, sudah mempunyai, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, bersama kita, untuk hari depan cari. Keluarga berencana, sudah mempunyai, janganlah diragukan lagi. Janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, bersama-sama kita, untuk hari depan cari. Putra putri yang sehat, cacat tak kuatkan, menjadi orang pembaksa. Terima kasih. Nah, Bapak-Ibu sekalian, pasti sebagian besar dari kita, pernah dan tahu tentang lagu itu. Nah, itu adalah lagu yang sangat penting, Bapak-Ibu, dan termasuk dalam 10 program pokok PKK. Bagaimana kita merencanakan sebuah keluarga, ya, direncanakan agar keluarga kita menjadi tenteran sehat sentosa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, merencanakan keluarga itu tidak jauh-jauh dari stunting, ya. Bapak-Ibu, ini dari 38 ya, 38 desa, sekecamatan Mantangai. Bapak-Ibu tahu nggak, tahun 2045, itu berapa tahun lagi dari sekarang? 2045, itu 23 tahun lagi dari sekarang. Tahun itu, kita memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Apa yang terjadi, Bapak-Ibu? 100 tahun Indonesia merdeka nanti, menurut perkiraan ahli demografi, pada tahun itu, Indonesia akan mendapat bonus demografi yang luar biasa. Apa itu? Jumlah penduduk usia produktif yang sangat luar biasa. Pada 2045. Nah, kalau 100 tahun Indonesia merdeka, 2045, 23 tahun lagi ke depan, kualitas masyarakat Indonesia, kualitas masyarakat usia produktif kecamatan Mantangai, ini kualitasnya oke. Oke, maka pada tahun itu, kita mampu bersaing. Kita punya daya saing yang sangat luar biasa, bersaing dengan masyarakat, bangsa, bahkan di dunia ini. Dan itu ditentukan dari sekarang. Jadi, stunting ini tidak main-main, Bapak-Ibu sekalian. Bahkan, Bapak Presiden sudah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, yang mengatur bagaimana percepatan penurunan stunting di Indonesia. Mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai desa. Ya, jadi ini karena tidak main-main, Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kualitas anak-anak bangsa 23 tahun lagi ke depan, di kecamatan Mantangai, di desa Bapak-Ibu sekalian, itu akan sangat ditentukan dengan keseriusan kita mulai saat ini. Ini, mencegah agar anak-anak kita tidak jatuh ke dalam stunting. Kalau kita sekarang ini cuek, tidak mau tahu, maka lihat apa yang akan terjadi 23 tahun ke depan. Nah, untuk itu, Bapak-Ibu, kami PKK mengajak Bapak-Ibu sekalian, hari ini, saat ini, untuk bagaimana saya mengajak kita lebih memahami bagaimana tugas-tugas, khususnya di desa. Bapak-Ibu sekalian, tim percepatan penurunan stunting tingkat desa, itu ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Ketuanya di desa adalah ketua tim penggerak PKK di desa. Jadi, Ibu Kades, itu adalah ketua tim penggerak, maaf, Ibu Kades adalah ketua tim PPPS, percepatan penurunan stunting tingkat desa. Nah, jadi Bapak-Ibu, di desa Bapak-Ibu sekalian, saya akan menyampaikan, ya, jadi stunting ini bukan hanya urusan kesehatan saja. Ya, Bapak-Ibu pernah mendengar seribu HPK, seribu hari pertama kehidupan, itu dihitung dari mulai kandungan, sembilan bulan, ditambah ketika lahir sampai usia dua tahun, itu ditotal, ya, itu kurang lebih ada seribu hari pertama kehidupan. Nah, perhatian kita kepada stunting, Bapak-Ibu, bukan hanya di seribu hari pertama kehidupan, bukan hanya ketika dari kandungan, lahir, disusui, sampai usia dua tahun saja, itu tidak. Nah, tapi ditarik lebih hulu lagi, sekarang adalah mulai dari apa? Sebelum menikah, ya, pasangan usia subur, ya, calon pengantin, ini harus mulai diperhatikan. Jadi, Bapak-Ibu di desa masing-masing, kalau ada calon-calon pengantin, ya, kita jangan hanya memikirkan acara resepsinya, acara pestanya, tidak, ya, tolong kita ajak untuk yang bersangkutan periksa kesehatan. Apa yang diperiksa? Ya, kenapa harus diperiksa? Karena calon pengantin ini, tiga bulan sebelum menikah, mereka calon ibu. Nah, ya, apa sih yang diperiksa oleh petugas kesehatan? Lingkar lengan atas, ya, lingkar lengan atas, dari calon pengantin perempuan, akan diukur oleh petugas kesehatan. Kalau kurang dari 23,5 cm, itu artinya calon pengantin perempuan ini, ada kurang energi kronis selama ini, ya, jadi harus diperbaiki, ya, kemudian juga periksa apakah ada kurang darah atau tidak, ya, kalau itu bagus, yes, ya, nanti menikah, kalau misalnya diperiksa belum bagus, ayo kita perbaiki. Nah, ini memerlukan peran dari ibu-ibu PKK di desa, peran dari Bapak Kades, ya, dan juga mohon juga dari KUA, kantor urusan agama, ya, bahwa semua calon pengantin ini harus, ya, untuk memerisakan kesehatannya minimal tiga bulan sebelum melangsungkan pernikahan, ya. Karena apa, calon-calon pengantin ini pasangan usia subur, akan menjadi calon ibu, ya, apabila kurang darah, anemi, atau kurang energi kronis, maka akan potensi melahirkan bayi-bayi yang kecil, ya. Nah, kalau bayinya kecil, nanti dikhawatirkan akan menjadi stunting, itu satu, ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian di desa, ya, untuk pencegahan stunting ini dimulai juga tidak hanya dalam kandungan saja, tetapi sebelum menikah pun sudah diperhatikan. Tikan, jadi tolong, ya, ibu-ibu nanti di desa, ya, kalau ada tetangganya, saudaranya yang mau menikah, ada niat untuk menikah, ya, tolong dikasih tahu agar memeriksakan kesehatannya terlebih dulu. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang pestanya, syukurannya, tetapi juga tolong, ya, diperiksa dulu kesehatannya. Nah, yang kedua, bapak-ibu sekalian, ya, bapak-ibu di seluruh Indonesia, ya, termasuk di desa-desa, mungkin bapak-ibu pernah mendengar istilah keluarga beresiko stunting, atau KBS, ya, keluarga beresiko stunting. Siapa keluarga beresiko stunting ini? Keluarga beresiko stunting bukanlah aid, bukan sama sekali. Justru di desa-desa akan bisa melihat mana keluarga yang beresiko stunting, atau keluarga KBS. Siapa yang dimasuk dengan keluarga beresiko stunting itu? Ibu, yakni keluarga yang satu, di dalamnya ada pasangan usia subur calon pengantin, ya, atau kedua, keluarga beresiko stunting adalah yang di dalam keluarga itu ada ibu yang sedang hamil, ya, atau yang ketiga, di dalam keluarga itu ada ibu yang sedang melahirkan, ya. Atau di dalam keluarga itu ada bayi, atau balita kurang dari dua tahun dan kurang dari lima tahun, ya. Apalagi keluarga itu tidak ada sarana air bersih, tidak ada jamban, ya, tidak ada punya kartu BPJS, ya. Nah, ini semua apabila ada dalam satu keluarga, meskipun cuma satu atau dua kriteria tadi, maka keluarga itu disebut dengan keluarga beresiko stunting, atau KBS. Nah, KBS ini, keluarga beresiko stunting ini adalah sasaran untuk kita melakukan intervensi-intervensi, ya. Contoh, kalau ada pasangan usia subur calon pengantin, intervensinya apa? Ayo, kita periksa kesehatan, ayo ukur kandungan darahnya, ayo ukur lingkar lengannya, gitu, ya, intervensinya. Kalau misalnya di dalamnya ada ibu hamil, ayo kita periksa kehamilannya, ayo kita minum tablet tambah darah, ya. Kalau ada yang bersalin, ayo kita pastikan bersalinnya aman, ditangani oleh petugas kesehatan. Kalau di dalamnya ada bayi balita 2 tahun, 5 tahun, ayo kita intervensi dengan ajak mereka ke posyandu, imunisasi yang lengkap, ya, pemberian makanan tambahan, AC eksklusif, dan sebagainya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, keluarga beresiko stunting di desa Bapak-Ibu masing-masing, ini adalah sasaran untuk kita intervensi. Ya, jadi itu ya, jadi untuk intervensi stunting, membantu mencegah stunting ini, tidak di semua keluarga kita sasar. Tapi dipilih mana keluarga-keluarga yang termasuk keluarga beresiko stunting. Siapa mereka? Di dalamnya ada calon pengantin, pasang usia subur, atau di dalamnya ada ibu hamil, atau di dalamnya ada ibu bersalin, atau ada bayi, baduta, bawah 2 tahun dan 5 tahun. Tidak ada sanitasi yang layak, tidak ada jamban yang layak, dan tidak menjadi peserta BPJS. Nah, di desa Bapak-Ibu, ini karena banyak ibu-ibu kates, dan Bapak-ades, dan kader-kader, siapa yang melakukan pemantauan terhadap keluarga beresiko stunting itu siapa? Nah, Bapak-Ibu, ada namanya tim pendamping keluarga, atau TPK. Nah, tim pendamping keluarga ini, isinya adalah siapa? Pertama adalah bidan, bidan di desa. Yang kedua siapa? Kader PKK. Yang ketiga adalah kader KB. Mereka bertiga, ini menjadi tim yang kompak di desa itu, untuk melakukan pemantauan terhadap keluarga beresiko stunting. Ketika ada bayi, ayo cepat-cepat imunisasi, ayo cepat-cepat ke posyandu, ada ibu hamil, ayo cepat-cepat kita prisa kesehatan, dan seterusnya. Artinya, keluarga-keluarga beresiko stunting ini tidak boleh dibiarkan, Bapak-Ibu sekalian. Karena apa? Kalau dibiarkan, mereka beresiko akan menghasilkan anak stunting dari keluarga itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, banyak sekali peran-peran kader PKK yang bisa dilakukan untuk pencapaian stunting. Seperti tadi, menjadi bagian dari tim pendamping keluarga, untuk mendampingi keluarga-keluarga beresiko stunting. Kemudian, kader PKK apa? Membantu, mendorong, mendampingi mereka-mereka yang kemungkinan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial. Dan ini bisa disampaikan kepada Bapak Kepala Desa, dan untuk seterusnya di proses kecamatan, dan seterusnya. Bisa juga kader PKK ini membantu, oh siapa yang tidak punya air minum layak, tidak punya jamban layak, sanitasi layak. Artinya, banyak sekali kader PKK, perang kader PKK untuk pencapaian stunting. Dan secara umum, Bapak-Ibu sekalian, 10 program pokok PKK, 10 program pokok PKK, itu isinya semua itu mendukung untuk pencapaian stunting. Tidak percaya? Coba, dari POKJA 1, apakah program-program POKJA 1 itu mendukung pencapaian stunting? Mendukung tidak, POKJA 1? Halo? Ya, program POKJA 1, contohnya adalah untuk pencegahan pernikahan bini, pola asuh di dalam keluarga. Ya, jangan sampai emaknya asik main gadget, main HP, anaknya tidak pernah dikasih makan, tidak pernah diasuh, dan sebagainya. Ya, POKJA 2, ya, POKJA 2 untuk pendidikan pun demikian. POKJA 3 untuk perekonomian keluarga pun demikian. Apalagi POKJA 4, disitu ada KB, perencanaan sehat, ya, dan seterusnya. Jadi, seluruh 10 program pokok PKK ini, apabila kita semua bisa menjalankan dengan sebaik-banyak di bawah pimpinan Ibu Kades, ya, sebagai ketua PKK di tingkat desa, saya yakin, insya Allah, stunting di desa itu bisa diturunkan, bahkan bisa dihilangkan. Amin, ya, robbalalami, ya. Nah, jadi itu ya, Bapak Ibu sekalian, stunting keseriusan kita saat ini, keseriusan kita semua, ya, untuk bagaimana mencegah terjadinya stunting akan berpengaruh 20 tahun ke depan. Apakah kita ikut menentukan kualitas anak-anak mantangai ini menjadi anak-anak yang punya daya saing yang hebat, itu ditentukan oleh kepedulian kita saat ini, termasuk kepedulian ibu-ibu, kepala, istri kepala desa, atau ketua tim menggerak PKK di tingkat desa, ya. Oke, nah, itu dia tentang stunting, ya, jadi stunting, kalau saya bilang, ya, kalau saya bilang, ya, ya, apa namanya, stunting, ya, stunting, maka ibu-ibu jawab, itu penting. Penting, mencegah stunting, saya bilang gitu, ya, maka ibu-ibu jawab, itu penting. Saya tes, ya, oke, mencegah stunting, ya, oke, mencegah stunting, baik, kalau saya bilang, berencana, maka ibu jawab, itu keren, ya, oke, saya tes, ya, berencana, ya, itu kerennya, tangannya begini, ya, ini bukan, bukan sarangeo, bukan cuan, bukan, ini adalah simbol dari BKKBN, ya, kupu-kupu, ya, kupu-kupu itu dari ulat, ya, kemudian berproses, ya, memang agak menyakitkan, tapi berproses untuk menjadi indah, menjadi kupu-kupu yang terbang dan memberikan manfaat. Itulah kita, semua yang berencana itu pasti keren, ya, oke, saya tes, berencana, itu keren, berencana, itu keren, mencegah stunting, itu penting. Tangannya bingung ngapain, begini, ya, baik, ya, itu yang pertama tentang stunting, kalau kelamaan pasti ibu-ibu bosen, betul, ya, tuh, ya, oke, yang kedua, nah, kalau bapak ibu sudah menjaga dari mulai sebelum menikah, ya, sebelum menikah, sudah dijaga, dicegah, waktu hamil, dijaga, melahirkan, dijaga, gisinya, sanitasinya, imunisasinya, semuanya dijaga, amin, mudah-mudahan nanti menjadi generasi yang jauh atau terbebas dari stunting, sehingga 20 tahun lagi, anak-anak di Kecamatan Mantangai akan memiliki daya saing yang hebat, ya, Tapi, yang kedua, hati-hati, ada bahaya mengancam, yakni apa? Narkoba, nah, ya, jadi bapak ibu sudah betul-betul menjaga, ya, jangan sampai di tengah jalan, menuju Indonesia emas tahun 2045, Kena narkoba, na'udzubillah menjalin, ya, nah, oke, kita beralih ke topik yang kedua, untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelat narkotika, atau P4GN, tapi, kita dengarkan pesan sponsor Mars BNN yang berikut ini, silahkan, mas. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Iya, saya sambung duduk tadi sebentar, sambil minum, ya, Bapak ibu, yang berikutnya, ya, adalah tentang narkoba, ya, narkotika, dan obat-obat yang berbahaya, ya, atau ada juga yang mengatakan nabzah, narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang lainnya, ya, Nah, Bapak ibu, kalau saya bilang, ya, pemanasan, nih, narkoba, maka, Bapak ibu jawab, no, ya, tapi kalau saya bilang prestasi, Bapak ibu jawab, yes, oke, oke, tes dulu, narkoba, no, narkoba, no, narkoba, no, prestasi, yes, prestasi, yes, Prestasi, yes, tepuk tangan dulu, ya, ya, saya yakin melihat penampilan, ya, semangat ibu-ibu khususnya ini semuanya pasti yang menghendaki generasi-generasi anak-anak yang lahir di kecamatan mantang, Nah, ini menjadi generasi yang sehat, cerdas, hebat, ya, dan jauh dari narkoba, memiliki ahlak budi pekerti yang luhur, ya, nah, Bapak ibu sekalian, saya mau tahu, saya mau tanya, ya, Bapak ibu, apa sih jenis-jenis narkoba itu? Tahu, ya, banyak, gak usah ditanya, ya, nah, Bapak ibu sekalian, kita sudah tahu, ya, ya, sedih juga, ya, bahwa di Kabupaten Kakuas ini, ya, mungkin juga di kecamatan mantangai, ada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang terkena dampak dari narkoba, ya, ini harus kita cegah, Bapak ibu sekalian, Karena kalau sudah terkena narkoba, pengobatannya susah, sulit, ya, karena apa? Narkoba sudah merusak otak, ya, saya ingat sekali, ya, ada anak masih remaja, ya, menjadi tumpuan orang tuanya, ini kejadian nyata, Bapak ibu, Anak remaja, usia 16 tahun, orang tuanya kebetulan berusaha membuat tahu, ya, tahu, ya, kemudian anak ini dimintai tolong, nak, potongkan garis tahu ini lurus, mau dijual sama Bapaknya ke pasar, apa yang terjadi? Karena anaknya sudah terkena narkoba, memotong garis lurus tahunya saja tidak bisa, ya, nah, ini dia, kasihan sekali, ya, Bapak ibu, nah, jadi dampak narkoba kita sudah tahu, ya, pertama, tentu saja dampak fisik, ya, dampak fisik, ya, Bapak ibu, Kalau orang sudah kena narkoba, mulai dari otak, ya, jantung, paru, ginjal, saraf, darah, semuanya, pasti terkena dampak negatifnya, Bapak ibu sekarang bisa duduk tenang, ya, berapa sih denyut jantung Bapak ibu per menit berapa nih? Kira-kira, kalau dihitung mungkin sekitar 70-an, ya, 70-an, 80 itu normal, tapi kalau sedang kena narkoba, ya, denyut jantung Bapak ibu semenitnya bisa lebih dari 150 kali per menit, bisa sampai 200 kali per menit, ya, duduk, 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 gitu, ya, jadi jantung tidak bisa memompa dengan Lancar, ya, kalau kita kan jantung, ya, dipencet keluar darahnya, masuk lagi, duk, 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 gitu ya, itu normal, ya, kalau kita olahraga, duk, 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 nah, makin cepat Tapi kalau kena narkoba, sudah bergetar jantungnya, flutter, sudah tidak bisa lagi mempak Apa yang terjadi? Orangnya bisa pingsan, bahkan ujung-ujungnya Jadi, untuk dampak fisik, ya, Bapak ibu sudah tahu, dari mulai otak, paru, jantung, ginjal, darah, sara, semuanya, itu berdampak negatif Yang kedua, dampak secara kejiwaan, Bapak ibu sekalian, ya, berubah, ya, menjadi mudah tersinggung Mudah marah, menutup diri, ya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol, ya, demi untuk memenuhi keinginannya Menggunakan narkoba Bapak ibu, saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, ya, seorang ibu hamil 6 bulan Ketubanya sudah pecah, ya, 6 bulan, ketubanya sudah pecah Tapi dia tidak peduli dengan kandungannya Tidak peduli dengan air ketubanya yang sudah pecah Karena yang dia cari adalah apa? Sabu-sabu Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ya, ibu ini di lantai berkelojotan Karena dia akan mencari sabu-sabu Bisa dibayangkan, seorang ibu yang seperti ini Zikisnya jiwanya tentu sangat tergambu Sehingga menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab Ya, yang mungkin menjadi orang-orang yang dekat dengan kriminalitas, ya Nah, itu secara kejiwaan, ya, kemudian secara ekonomi sudah jelas, ya, kalau seseorang di dalam keluarganya ada yang menyalah gunakan narkoba Maka secara ekonomi akan terganggu, ya, teman saya cerita, ya Adeknya suka mencuri barang-barang orang tuanya Suka menjual barang-barang elektronik yang ada di rumahnya Bahkan tidak menutup kemungkinan melakukan tindakan kriminalitas, ya, untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba Ya, jadi tadi ya, secara fisik merusak, ya, kemudian secara psikis mengganggu, ya, menjadi banyak tindakan kriminalitas Dan yang ketiga, secara ekonomi pun juga bisa membuat orang bangkrut, ya, karena narkoba Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengenali jika ada anak kita, anggota keluarga kita Yang tanda-tandanya, oh, jangan-jangan ini sudah kena narkoba Apa ciri-cirinya, ya, yang pertama, yang dulu penyabar, sekarang mungkin penyarikan, ya, dengan hal-hal yang sepele, mudah sekali untuk marah, ya Yang kedua, suka mengurung diri, nah, misalnya Bapak Ibu ada yang menjadi guru Kalau ada muridnya yang suka ke kamar mandi lama-lama, ya, curiga, di toilet dia ngapain, ya Kalau punya anak di kamar, mengunci diri di kamar, ngapain ini anak-anak, ya Kemudian apa? Matanya berubah jadi merah, ya Karena kurang tidur, ya, karena sibuk dengan mabuknya tadi, matanya merah, tidak bisa konsentrasi Yang dulu berprestasi, suka olahraga, suka kegiatan positif, setelah kena narkoba, maka dia akan mundur Prestasinya mundur, tidak bertanggung jawab, kepala keluarga tidak bertanggung jawab, murid tidak sekolah, dan seterusnya, ya Nah, itu kalau sudah seperti itu, tanda-tanda orang sudah kena narkoba Diobati gimana? Sulit untuk diobati, ya Karena itu, Bapak Ibu sekalian, pencegahan satu-satunya adalah katakan tidak pada narkoba Katakan no pada narkoba Saya tes nih, narkoba? Oh, masih belum bangun Narkoba? No Narkoba? No Katakan tidak pada narkoba Jangan sekali-sekali coba-coba dengan narkoba Ya, ya Karena kalau mau coba-coba, boleh coba-coba memasak, paling gosong, ya Sangit apa, hangit, ya Tapi kalau narkoba, sekali mencoba, itu ujung-ujungnya adalah neraka Ya, nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana cara untuk mencegah Jangan sampai kita bisa terjerumus ke dalam narkoba Pertama adalah basis keluarga, Bapak Ibu sekalian Makanya, ya, keluarga itu keren, berencana itu keren Karena di dalam keluarga, Bapak Ibu, ya Ayah, ibu, ya Ini harus kuat Agama harus kuat Ya, ikatannya harus kuat Supaya anak-anak ini nyaman, ya Di tengah-tengah keluarga Ya, ikatan di dalam keluarga harus kuat Meskipun Bapak Ibunya sibuk Tapi jalinlah komunikasi yang baik dengan anak-anaknya Yang kedua, Bapak Ibu sekalian Anak-anak kita awasi dengan siapa mereka berteman Ya, hati-hati, ya Apabila anak kita berteman sering keluar, ya Pilihlah, ya Tanamkan agar anak-anak kita bisa memilih teman-teman pergaulannya Ya, karena apa? Teman-temannya yang suka narkoba ini biasanya sudah suka minuman keras Suka pergaulan bebas, seks bebas Hati-hati, Bapak Ibu sekalian Ya, kemudian yang berikutnya apa lagi, Bapak Ibu? Untuk mencegah, ingat-ingat dampaknya Ya, dampak secara fisik Dampak secara kejiwaan Dampak secara ekonomi Dan juga dampak apa? Bisa ditangkap Pak Polisi Berurusan dengan hukum Nah, itu repot lagi itu Ya, nah kemudian Yang berikutnya apa, Bapak Ibu? Kita harus berlatih, ya Menyadari masalah untuk dihadapi Ya, masalah dihadapi Berusaha diselesaikan Sambil berdoa kepada Tuhan, ya Jadi bukan menghadapi masalah dengan lari kepada narkoba Ya, itu Bapak Ibu sekalian Antain untuk pencegahannya Dan hati-hati Bapak Ibu Ya, untuk hukuman-hukuman terhadap narkoba Terkait dengan narkoba ini Pemerintah sudah ada undang-undangnya Hati-hati ya, Bapak Ibu Ya, yang namanya Sekarang ini ada namanya apa itu? Namanya zenit ya Nah, zenit atau karisoprodol Itu isinya sudah dimasukkan ke dalam golongan narkotika Jadi hati-hati Bapak Ibu Apabila ada nanti kedapatan menjual dan sebagainya Itu artinya sudah menjual barang-barang yang termasuk narkotika Yang dilarang keras oleh pemerintah Ya, nah saya yakin Ya, Bapak Ibu sekalian Melalui Peran Bapak Ibu sekalian di desa Ibu ketua penggerak PKK di desa Bapak kepala desa Seluruh kader Apabila solid Saling membantu Saling mendukung Ya Tidak cuek Ya Ciptakanlah kegiatan-kegiatan positif di desa Dengan remaja Ya Untuk kegiatan olahraga Untuk keterampilan dan sebagainya Mudah-mudahan kita, anak-anak kita Menjadi banyak sekali aktivitasnya Sehingga bisa tercegah dari narkoba Mungkin itu Sekali lagi saya tes Narkoba Narkoba No Narkoba No Prestasi Yes Prestasi Yes Yes Prestasi Yes Mau tes lagi Berencana Itu Keren Berencana itu Keren Berencana itu Keren Oke Mencegah stunting itu Penting Mencegah stunting itu Penting Baik Terima kasih Dua topik tentang Apa namanya Apa tadi Stunting Mencegah stunting Mencegah stunting Dan juga Narkoba Sudah tersampaikan Dan tadi sebelum ini Juga ada Pencegahan kanker payudara Ingat Tadi penyuluhan Tanda-tanda awal Itu juga harus Bapak Ibu Perhatikan Ibu perhatikan Bapak juga ikut Memperhatikan Demikian Terima kasih Mohon maaf Atas segala Hilah Mudah-mudahan Bermanfaat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih